Intro Halo Sobat News Taukah kalian? Banyak sekali juitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengepas fakta di balik berita? Beredar di media sosial Instagram, sebuah infografis yang memuat informasi lowongan kerja dengan mencatut nama Logo Kementerian Ketenaga Kerjaan atau KEMNAKER Hingga foto Menteri Ketenaga Kerjaan atau MENAKER Ida Fauzia Infografis tersebut menawarkan lowongan untuk mengisi posisi sebagai entry data paru waktu Atau freelancer dengan gaji yang ditawarkan untuk durasi kerja 1-3 jam bergeser 600 ribu rupiah sampai 900 ribu rupiah Loh loh loh, apa iya? Terdapat lowongan kerja mengatasnamakan KEMNAKER Dilansir dari situs resmi KEMKOMINFO.COM pada tanggal 8 Februari 2024 Faktanya, KEMNAKER melalui akun Instagram resminya, Ad KEMNAKER Menginformasikan bahwa lowongan pekerjaan entry data mengatasnamakan KEMNAKER adalah HOT KEMNAKER menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi lowongan kerja yang beredar Dengan mencatut nama, logo KEMNAKER hingga foto MENAKER Ida Fauzia Untuk mengakses informasi terkait lowongan kerja dapat melalui media sosial resmi KEMNAKER Sobat News, di jaman yang serba digital ini kita harus lebih pintar membedakan Mana berita benar adanya dan mana berita yang hoax atau disinformasi Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya Saksikan hanya di Apaya Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya